Pemirsa Sekolah Dasar Negeri Burmeso menggelar ujian sekolah secara sederhana dikarenakan pada tahun ajaran 2023-2024 tidak ada kucuran biaya ujian akhir sekolah dari Dinas Pendidikan. Tampak terlihat kesiapan biaya sekolah dalam melaksanakan ujian yang terkesan apa adanya. Berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini SD Negeri Inpres Burmeso terpaksa menggelar ujian akhir sekolah secara sederhana. Pelaksanaan ujian yang terbilang apa adanya menurut Milton Tumena selaku kepala sekolah dikarenakan pada ujian kali ini tidak ada biaya ujian yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada SD SMP maupun SMA dan SMK untuk melaksanakan ujian seperti tahun sebelumnya. Pelaksanaan ujian kali ini juga pihaknya mengalami kendala dengan belum terbayarkannya bantuan operasional sekolah kabupaten dan insentif triwulan pertama sehingga para guru tidak dapat membuat banyak hal dalam membantu mengatasi kekurangan para murid dalam ujian. Ya menurut informasi yang dari Dinas, menurut kepala Dinas, ujian di tahun ini tidak ada dana ujian apakah itu benar atau tidak karena kami sendiri belum pernah melihat DPA. Jadi mereka suruh bebankan ke dana operasional sekolah. Tapi sampai sekarang ini juga dana operasional sekolah triwulan satu belum masuk ke rekening sekolah. Jadi kami laksanakan apa adanya. Pelaksanaan ujiannya di tahun ini baik itu SD, SMP, SMA, dan SMK semua tergantung kebijakan dari sekolah laksanakan seperti apa karena menurut apa informasi dari Dinas tidak ada dana ujian. Disuruh pakai dana operasional sekolah sampai sekarang ini juga dana operasional sekolah belum masuk. Meskipun terkesan sederhana pelaksanaan UAS SD Negeri Inpres Burmeso di hari pertama berjalan aman dan lancar. Dari Membramuraya, Joshua Ersay melaporkan. Terima kasih telah menonton!